Belum lama ini Livil Natania menghebohkan publik. Livil Natania merupakan anak dari penyanyi Nia Dhaniati. Livil Natania dituduh melakukan penipuan penerimaan CPNS. Hal itu berawal dari laporan dari mantan gurunya, Agustin serta seorang pria bernama Karnu yang mengaku menjadi korban. Disebut-sebut ada 225 korban lain yang merasa tertipu tawaran Livil untuk menjadikannya PNS lewat jalur belakang. Menurut kabar, Livil berhasil meraup 9,7 miliar rupiah dari praktek tersebut. Livil Natania, anak penyanyi Nia Dhaniati disebut mengalami tekanan mental akibat dituding melakukan penipuan berkedok CPNS. Kondisi ini diungkap kuasa hukum Livil, Susanti Agustina, yang menyebut kliennya depresi. Apalagi lantaran kasus ini ramai hingga menjadi pemberitaan di masyarakat. Terima kasih telah menonton!